Dan ini salah satu pertanyaan yang bagusnya. Mengapa Tuhan Yesus hanya milih 12? Pasti ada alasannya, tidak ada yang kebetulan. Yang pertama, itu dimulai dari anak-anak Yaakub yang jumlahnya 12 orang. Jadi Abraham melahirkan Isak, Isak melahirkan Yaakub. Yaakub akhirnya punya anak 12 orang, laki-laki. Satu perempuan, tapi yang perempuan tidak dimasukkan dalam silsila. Karena tradisi Yahudi biasanya hanya laki-laki saja. Jadi 12 anak laki-laki dari Yaakub. Inilah yang kemudian pada akhirnya menjadi satu bangsa namanya Israel. Kalau saudara baca Alkitab, suatu saat Yaakub waktu itu bergumul dengan malaikat. Dan di momen itu, malaikat itu bertanya kepada Yaakub, apa yang kamu inginkan? Kemudian dalam pergumulan itu akhirnya si malaikat mengganti nama Yaakub menjadi Israel. Sejak saat itu, turunan daripada Yaakub ini disebut Israel. Menjadi satu bangsa. Jadi dari 12 orang ini akhirnya jadi satu bangsa umat pilihan Tuhan namanya Israel. Dan ingat juga bahwa Tuhan waktu memanggil Abraham, Tuhan sudah berjanji bahwa oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Jadi waktu Tuhan ngomong kayak gitu kepada Abraham, Abraham belum punya anak, kemudian punya anak pun cuma satu, Ishak. Lalu Ishak menikah, punya anak, ada Yaakub dan Esau dan Yaakub. Dua kan? Baru sampai di Yaakub ini baru banyak. Akhirnya jadi satu bangsa namanya Israel. Selanjutnya, angka 12 ini menjadi istimewa dan penting di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara semua baca Alkitab Perjanjian Lama, ketika Musa membawa bangsa Israel ke Tanah Kanaan, apabila suatu saat Musa misalnya mau memanggil para tua-tua, maka itu biasa dipanggil 12. mewakili masing-masing suku. Satu mewakili suku Ruben, Simeon, masing-masing ada satu perwakilan. Dan contoh yang paling gampang adalah kita bisa melihat peristiwa misalnya waktu Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai kanaan. Itu 12 pengintai juga. Dan itu bukan asal pilih atau kebetulan, tetapi itu satu orang mewakili satu suku. 12 suku kan? Jadi pengintai-pengintai ini pergi atas nama suku masing-masing. Mereka pergi cek dan recek kanaan itu berdasarkan mewakili suku-suku mereka sendiri. Satu orang mewakili satu. Begitu terus. Jadi ada banyak peristiwa seperti itu di zaman Musa, kitab Taurat itu. Nah, waktu Yesus datang, kemudian Yesus memilih 12 murid. Tapi ada perbedaan. Kalau di perjanjian lama tadi itu adalah masing-masing mewakili satu suku, waktu di perjanjian baru Yesus memilih murid-muridnya itu tidak lagi berdasarkan suku. Tetapi Yesus dikatakan sudah berdoa, dan dia bertemu dengan Simon Petrus dan teman-temannya, kemudian dia panggil dan ikut dia menjadi murid, bukan lagi berdasarkan perwakilan suku. Jadi ini perjanjian baru. Nanti di akhir saya jelaskan apa maknanya. Tapi saya ceritakan dulu kronologisnya. Jadi sejak di perjanjian baru ketika Yesus memilih murid-muridnya, tetap 12, tetapi bukan lagi berdasarkan perwakilan suku tadi yang 12 suku. Lalu waktu Judas merhianat dan mati gantung diri, maka kan tinggal 11. Jadi di kisah parasul pasal 1 ayat 21-26 ini, di situ mereka buang undi untuk memilih siapa pengganti Judas karena angkanya harus tetap 12. Karena secara rohani mewakili 12 suku tadi, tapi sekarang bukan lagi berdasarkan suku, tapi sudah kemakna yang rohani ini ceritanya, karena perjanjian baru. Jadi harus tetap 12, maka dipilihlah dua orang pada waktu itu. Biar lebih jelas, bolehkah ada seseorang yang sinyalnya bagus, tolong baca kisah parasul, KPR ini kisah parasul ya. Kisah parasul 1 ayat 21-26. Ini waktu itu buang undi nih, untuk pengganti Judas ini siapa. Boleh silahkan. Oke, saya bacakan ya Pak Ajana. Oke, ya. Kisah parasul ayat 21-26. 21, inilah firma Tuhan. Jadi harus ditambahkan kepada kami, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sorry, saya potong. Teman-teman ada pegang Alkitab enggak? Kalau ada Alkitab, boleh disiapkan dulu Alkitab nih. Oke. Ada. Ada Alkitabnya. Saya lanjut ya. Yang kedua-dua, yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Bar Sabas, dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Matias 24, mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya, siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 25, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26, lalu mereka membuang undi, bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu. Oke, makasih Bang Juf. Jadi, dua orang dipilih, Yustus sama Matias, buang undi yang kena undi, Matias. Maka kembali genap 12. Tadi udah kurang satu, gara-gara Yudas berhianat. Tapi, ternyata dalam, kalau kita lihat catatan kisah Pak Rasul itu, nama Matias ini nggak pernah muncul lagi. Dia nggak ada dampak pelayanannya. Karena ini hasil buang undi. Oke, itu mungkin pilihan Pak Rasul, tapi bisa jadi itu bukan pilihan Tuhan. Jadi, dia nggak ada dampak pelayanan. Sehingga, pada akhirnya, Tuhan memilih Rasul Paulus. Jadi, yang pada akhirnya benar-benar menggantikan posisi Yudas itu adalah Rasul Paulus. Seperti yang tercatat dalam 1 Perintus 15, ayat 8-9. Boleh dibaca lagi? 1 Perintus 15, ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima... Kayaknya bukan ya? Eh, 1 Perintus ya. 1 Perintus 15. Ayat 18. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 ya. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan yang paling akhir kepada semua Rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua Rasul. Bahkan tidak lagi disebut Rasul. Sebab aku telah mengeniaya jemaat Allah. Ya, jadi di situ Pak Lus katakan bahwa pada akhirnya Tuhan memilih dia menjadi Rasul. Menggantikan Judas. Jadi akhirnya tetap 12. Tapi hasil pilihan Tuhan sendiri. Bukan lagi yang tadi buang undi Matias itu. Matias itu memang dipilih Rasul-Rasul. Tetapi tidak ada catatan lagi tentang apa yang dia lakukan dengan kerasulan itu. Hasil undi itu. Yang tidak ada, jadi akhirnya Tuhan sendiri yang memilih Rasul Paulus untuk menjadi Rasul sehingga tetap angka itu tetap 12. Jadi penting ini 12. Lalu kalau kita langsung ke menghemat waktu, kita langsung ke Wahyu. Pasal 21, 12-14. Di situ menceritakan tentang Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu adalah surga nanti. Nanti kita akan tinggal di kota yang baru. namanya Yerusalem Baru. Itu di ujung kisah dunia ini. Kita akan tinggal bersama Allah. Hidup selama-lamanya dalam keabadian di sebuah kota namanya Yerusalem Baru. Seperti apa gambaran kota Yerusalem Baru itu? Kota itu dikatakan mempunyai 12 pintu gerbang. Salah satu cirinya. Ada banyak cirinya nanti kalian bisa baca sendiri. Tapi dikatakan kota ini punya 12 pintu gerbang. Kenapa harus 12 juga? Ternyata itu mewakili 12 rasul tadi. Tapi bukan lagi berdasarkan suku Israel. Atau boleh baca biar lebih jelas lagi. Karena ada yang unik di ayat 14. Kalau salah. Siapa lagi yang bisa? Yang suaranya jelas? Dari wanita boleh. Silahkan baca. Boleh. Yang suaranya jelas. Yang sinyalnya mantap. Tau menahmat waktu. Tidak apa-apa. Boleh Bang Juvel lagi kah? Layu 21 ayat 12 12 sampai 14 ya Pak Jena. dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malekat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi di atasnya 12 suku Israel di dasarnya 12 rasul-rasul. Jadi ini artinya jadi maknanya dari 12 ini adalah bahwa keselamatan rencana Allah sejak semula tentunya sejak kejatuhan dosa manusia namun dosa dimulai dari Abraham ketika Tuhan berkata bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat itu mulai dengan bangsa Israel. Mulai dari Isaac kemudian Yaakub kemudian melalui sebuah bangsa namanya Israel. Tetapi sejak datangnya Yesus dan melalui karyanya kematian dan kebangkitannya dan 12 murid yang dipilih maka keselamatan itu akhirnya tidak lagi hanya sekedar untuk 12 suku Israel saja tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Sehingga waktu Yesus pilih 12 rasul itu bukan lagi berdasarkan suku-suku Israel tetapi berdasarkan pilihan rohani kemudian dikatakan bahwa di kitab wahyu batu-batu dasar itu diatasnya ada 12 suku di bawahnya ada nama Pak Rasul. Jadi keselamatan berawal dari sebuah bangsa atau datang lewat sebuah bangsa namanya Israel yang memiliki 12 suku kemudian diteruskan oleh 12 rasul bukan lagi hanya untuk lingkup satu bangsa Israel tetapi sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Nah kira-kira seperti itu kenapa Tuhan memilih 12 orang bukan 13 10 dan angka yang lain. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.